Intro Gua bingung, seminggu ini kok kasus penganiayaan anak semakin marah? Ironisnya, tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi tempat yang amat justru menjadi tempat yang menakutkan. Tidak ada cara lain, semua pelaku kekerasan terhadap anak, terutama mereka para pengasuh dan pendidik harusnya mendapat hukuman yang berat, agar kasus serupa tidak terulang lagi. Nah sekarang gua akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari Budiansa 31, lapor Pak Polisi, di Jalan Borobudur, Semara, rawan kejahatan kereak atau klit saat malam hari, tak segan melukai korban dengan saja, sangat meresahkan masyarakat. Mohon ditindak, Pak. Laporan selanjutnya, dari Nindi 40, lapor Pak Polisi, geng motor konvoy menggunakan kenal port bro, membuat resah warga di Jalan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seringkali juga membuat keributan. Mohon ditertibkan, Pak. Ing, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gua Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gua bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Terima kasih telah menonton!